Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan mengulas tentang gerakan mahasiswa 1966 Apakah kalian tahu pada saat itu semua organisasi mahasiswa ekstrakampus Kebanyakan merupakan organisasi di bawah partai-partai politik Indonesia Mahasiswa membentuk kesatuan aksi mahasiswa yang Indonesia Kami tanggal 25 Oktober 1966 Yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi Tujuan pendiriannya agar para aktivis mahasiswa Dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI Menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan Pemirsa diundang Presiden Soekarno masuk ke Istana Bogor Untuk mengikuti rapat kabinet Namun langkah ini dan berbagai upaya lain yang dilakukan pemerintah Untuk menenangkan mahasiswa Agar berhenti berunjuk rasa tidak mendapatkan hasil Pemerintah ketika itu yaitu Bung Karno sangat marah Kepada gerakan-gerakan mahasiswa ini Sempat kami dipanggil ke Istana dan Bung Karno marah Aksi memprotes pelantikan kabinet Dwi Kora II Yang dianggap mengunjuk rasa masih banyak diisi orang-orang Yang terlibat peristiwa Gestapo atau G30S ini Diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan Bentrokan ini mengakibatkan jatuhnya dua korban jiwa Yakni Arief Rahman Hakim Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dan seorang pelajar SMA bernama Zubaidah Militar ketika itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh